Intro Halo teman kos, balik lagi sama kita di Masak Kos, Masak Ala Anak Kos Ya akhirnya kita mau nyobain hasil masakan kita, tadi ada apa aja nih tak? Ada telur geprek, terus nasi kecap ayong, MRT bakmini Ini semuanya berubah nasar telur ya teman-teman, dan tadi gampang pengacaranya, kita mau langsung nicipin Oh ini dia pas dulu, kita lepas, udah, udah Kembali yang mana nih? Aku mau nyobain gepreknya dulu nih tak Soalnya ini aja ya yang dulu Ini sambalnya udah memanggil-manggil, ini sambalnya udah memanggil-manggil nih ya Ini kecapnya menyerap banget nih ke telur Betul, ini nggak kayak nasi telur kecap biasa ya Emang spesial, karena tadi bumbunya juga beda dari yang lain Mungkin minum dulu kali ya tak, kita cheers biar keren ya Wah banyak banget, satu, dua, tiga Iya Iya Hmm segar Segar Oke selamat makan tak Oke Sambil di review ya tak, gimana hasil masakan kita Boleh-boleh Aduh Ini bener-bener mantep banget sih telur gepreknya Bedesnya? Bedesnya, bedes banget Nggak kalah dari omongan tetangga ya Kalo hitungnya gimana? Telur kecapnya Enak nih, bawangnya kerasa banget Bawangnya kerasa ya? Bikin beda dari telur yang lain Betul, betul Mungkin ini ya yang bikin nasi ayong tuh Terkenal Terkenal Narganya murah, rasanya enak Betul Buatnya gampang lagi? Betul banget Dan ini Gampang banget ya tadi ya pikinya Sambil ngobrol Nita Boleh-boleh Kamu banyak banget ya Kegiatannya Ada organisasi, kepanitiaan Dan Mungkin ada kegiatan lain gitu di rumah Gimana sih cara kamu memanage waktu Biar nggak keteteran? Hmm Punya dulu kali ya Oh ya Kagu dulu, maaf ya mengganggu Kalo aku Kalo kegiatan dirumah tuh Mali dengerin musik Dengerin film Gitu-gitu sih Gimana cara kamu memanage waktu? Kan ini online ya Lebih gampang sih sebenernya Hmm iya iya Bener-bener Ya dibagi aja Untuk misalkan ada tugas kuliah Aku lebih Langsung ngerjain gitu Biar nggak ada Beban Iya harus menentukan prioritas ya temen-temen Kalo kamu bilang sendiri gimana nih? Hmm Aku sih nggak banyak sibukkan ya Iya Jadi ya aku sandai-sandai aja Aku pura-pura sibukannya sih temen-temen Kasih bukannya aku adalah Pura-pura Iya Pura-pura Pura-pura Aku menikmati Terlalu menikmati gebreknya sampai aku Menurut makan Oh iya Nggak tebak telur Ini pake nasi enak tau Kecak Iya Ini telur ini ayam Aku mau nyambah ini deh Pake tangan ya Gak apa-apa ya Kalo menurut aku ini tuh enaknya di Dicemilin sih Coba deh Ini hasil masakan kita nih Ini crispy banget nih Iya keliatannya sih Bunyinya Wah bener-bener Wah bener-bener Jangan rin ya Jangan rin ya Enggak Bareng kali ya Satu Dua Tiga Wow Lihat isinya juga nggak pelit Kayak lagi men-review produk orang ya Bukan Enak Bener Enak banget Ini kita kayak di ASMR gitu nggak sih Oh iya iya Boleh ya Ini ini Isinya Banyak Ada telur pastinya Terus ada Daun bawang Iya Dan sosis Kita pake sosis karena apa tadi tak? Murah Karena murah ya Gapang didapetin juga Betul Terus jatuh Gapapa Hmm Mungkin Aku Nyambahin Ini Sekarang aku mau nyambahin ini ya Gantian kamu nyambahin telur gebreknya Boleh-boleh Kita harus mencicipi semua yang kita masak Masa kita masak nggak dimakan sih Iya udah capek-capek ya Iya Iya Mungkin kita kalo kekencangan bisa dibagi-bagi ya teman-teman semuanya nanti Wajib banget nih kalian buat nyobain Tikuk Masakan Ini Soalnya gampang Sebenarnya Mudah kan didapet Mudah didapet bahan-bahannya Iya aku mau nyobain Nasi telur kecap ayo Hmm Gimana tuh? Bener-bener unik Masaknya Hmm Apalagi tambah nasi kan? Iya Nasi hangat Ini bener-bener mantep banget ya Di Indonesia tuh belum makan kalo belum pake nasi Betul-betul Jadi kita harus menikmati Pake nasi Apalagi kan ini hujan ya Oh iya Bener Mantep banget Mantep banget Jadi kita mau ngabisin ya Betul Tapi kita gak mungkin dong ngacangin teman-teman kos disana Mungkin kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini Terima kasih buat teman-teman udah ngikutin kita dari awal sampe akhir Terima kasih juga buat Atta yang mau direpotin ya Tadi Atta lebih banyak kerjanya nih daripada aku Iya soalnya seringan ini kan masak Oke Kesannya gimana Nita? Kesan kamu masuk di masakos? Seru sih Halo kan? Bisa nyumbah hal-hal baru masakan gitu kan yang belum aku tau contohnya kayak gini Ini Ayong ini Terus Dari ketiga ini Aku udah di lupanya Sebelum pemintaan aku pengen tau Menurut Atta mana yang paling enak Kalo buat aku Ini sih aku lebih suka ke Martha Buckming nya Lebih kayak crunchy candy gitu Crunchy Kalo Kambilan yang mana? Kalo aku Lebih suka geprek ya Karena aku suka pedes Tapi kalo diliat dari kemudahannya Aku lebih nyaranin Kayang? Kayang ini Kayang ini gampang banget Kalo ini kan harus kita Goprek 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 Tepung Kalo ini kita Lipet-lipet Tapi semuanya simpel sih Iya bener Cuma yang paling simpel itu ini Tinggal masukin bubunya aja Beter Oke deh kita akhiri Perjumpaan kita kali ini Ya jangan lupa untuk Nonton episode nanti selanjutnya Karena pastinya bakal lebih menarik Betul banget Terus bikin kalian penasaran Jadi Terima kasih Ini Dari aku Milen dan Aku Atalia Hanya di Masak Kos Masak Allah Anak Kos Yuk makan lagi dong Terima kasih Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa